Selanjutnya, pertanyaan yang aku penasaran juga nih. Manfaat apa sih yang Keanu dan Sofia ini bisa dapatkan di ruang digital sehari-hari? Oke, secara manfaat memang teknologi digital ini sangat membantu ya. Seperti tadi kan Keanu sempat mention bahwa the world is in our hand gitu ya. Semuanya bisa kita lakukan dari handphone. Dari sisi positif, kita bisa lihat pertama komunikasi. Kita bisa memudahkan komunikasi dengan siapapun. Kemudian juga menjadi informasi, berita, messages yang tadinya membutuhkan waktu. Berhari-hari, bahkan berminggu dan berbulan-bulan sekarang dapat disampaikan dalam hampir seketikan gitu. Kemudian kesehatan, mungkin dokter sistem juga merasakan ya dengan sistem pencatatan dan juga rekod-rekod pasien, sekarang semuanya ini kan sudah dicatat secara digital. Jadi bisa diakses lebih mudah dan lebih aman gitu. Jadi kalau misalkan ada kebakaran, atau misalkan ada bencana, karena secara tersehat di cloud atau lain sebagainya, bisa kita akses kemudian hari. Pendidikan juga sangat membantu sekali. Seperti kemarin pada saat pandemi, kita tetap bisa belajar ya dengan bantuan teknologi-teknologi ini. Sport, travel, dan bahkan juga pekerjaan sekarang banyak yang sangat dibantu oleh digital. Nah selama pandemi ini kan Kiana tadi sempat mention ya, bahwa Kiana ini waktu itu sempat bikin talk show. Ini talk show itu juga nggak sangat terbantu, karena semuanya itu dimulai dengan ruang digital. Saya waktu itu menginterview tamu via Zoom. Mengeditnya pun juga di komputer. Mempublikasikannya juga melalui komputer. Jadi kalau misalkan cara positif, tentu banyak ya. Hanya kita harus perhatikan, jangan sampai kita bisa mencapai suatu kecanduan. Karena memang handphone atau gadget itu didesain untuk menjadi suatu barang yang adiktif. Bahkan dulu saja ada namanya Tristan siapa, saya lupa, arsiteknya di Google. Beliau ini pernah menyampaikan bahwa dia mendapatkan ide untuk bikin pull to refresh, yang kita swipe ke bawah supaya bisa memperbarui laman, itu terinspirasi dari slot untuk judi. Nah bahaya kan? Karena memang dari awal itu ternyata handphone itu didesain untuk menjadi barang yang adiktif. Sehingga menjadi kitalah yang harus bisa membagi dan juga menjaga penggunaan kita.